Tribuner, saat ini Anda sudah menyaksikan Tribun, populer. Tribuner, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan selama berpuasa seperti GERD. Berikut 8 tips atau cara untuk mengurangi resiko GERD sebelum sahur dan berbuka puasa. GERD adalah kondisi di mana dada terasa perih dan panas seperti terbakar. Penyebab utama kondisi ini adalah naiknya asam dari lambung ke kerongkongan. Kita bisa mengalami GERD setelah mengonsumsi makanan pedas atau memakai ikat pinggang yang terlalu ketat. Nah, sensasi terbakar di dada bisa menjadi lebih parah saat kita berjuang untuk tidur di malam hari. Ketika kita berada dalam posisi duduk atau berdiri, gravitasi membantu memindahkan makanan dari kerongkongan masuk ke dalam perut, tempat makanan dicernak. Sekitar 10 hingga 20 persen orang dewasa di dunia mengalami GERD kronis. Berikut cara untuk mengurangi resiko GERD. Yang pertama, menurunkan berat badan. Lalu yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, membatasi makanan berlemak terutama di sore hari. Keempat, beri jarak 3 jam antara waktu makan malam dan tidur. Yang kelima, konsumsi obat pengurang asam. Yang keenam, mengkonsumsi obat alginat. Yang ketujuh, hindari makanan yang sensitif bagi perut. Dan yang terakhir, gunakan body pillow. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi kalian dan bisa kalian langsung praktekkan di rumah. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Saya Rizky Padrian juga kurang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di Tribun Populer berikutnya.